hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jadi selain cerdas pangeran ada juga tempat yang jalan yang mematikan teman-teman yang berbahaya selain cerdas pangeran itu ada di daerah Paseh sampai dengan nyalindung Kabupaten Sumedang yang mengarah ke Cirebon nah jalannya seperti ini teman-teman kita review jalannya jadi tikungannya ya tajam-tajam dan agak sedikit menurun jadi kita harus hati-hati teman-teman jangan sampai terlena sama tikungan-tikungannya kayak gini karena tikungan itu agak sedikit miring jadi enggak datar dan jalan jalannya pun agak sedikit bergelombang kayak ini dengan tuh ikan-tikungannya padahal tegang-tegang jadi adaw tuh belok deh sarang ter mobil agung teman-teman kalau bata-bata sudah enggak kalau kata-bata sudah lama oke banyak mobil-mobil gede tikungannya padat tajam-tajam mobilnya pada gede-gede terus di sini terkenal sama mobil-mobil kendaraan umumnya Elf yang ya mungkin di darah toret juga sama yang ugalan-unggalan semuanya enak-enak tapi ya ngerinya tuh banyak mobil gede lalu-lalang sini teman-teman sepanjang jalur ini eh jalannya rawan teman-teman sering banget terjadi kecelakaan tapi yang ini padahal baru di asfal teman-teman akhir tahun kemarin mikro di asfal tapi ya kayak gini lagi tuh karena ya asfalnya mungkin gak standar atau mungkin juga asfal yang udah standar tapi daya muat mobil-mobil gede kayak gini enggak ini enggak sesuai ya mungkin kapasitas jalannya tuh beratnya yang 8 ton tapi padang banyak mobil-mobil juga yang kapasitasnya lebih dari 8 ton bisa jadi itu baru ini ya baru pemungkinan karena kalau mau ngomongel EFW akron yang enggak ini kalau asfalnya enggak kalau asfal standar pasti dan mobilnya juga standar gak bakalan bergelombang ini mobil-mobil gede ugalan juga kosong yang kosong tuh Hai ngerinya tuh remblong teman-teman disini karena kiri-kanan kiri itu juga kayak pemukiman eh pemukiman pemukiman jurang dan kanan itu kayak tebing pemukiman warga kayak gini hai 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 terus banyak longsoran juga ini masih daerah Kabupaten Sumedang ya temen-temen belum masuk Majalengka ataupun Cirebon dia jadi Majalengka dulu baru Cirebon hati-hati yang lewat sini ini jalur ini tuh terlalu rawan temen-temen nah ini baru asfal baru dia agak sedikit enak meski terasa ada sedikit apa eh eh gelombang bergelombang karena mungkin ya belum lama dipakai jadi gelombang-gelombang ini itu baru sedikit kayak gini temen-temen tuh mobilnya nih parah-parah nggak mau sabaran makanya sering terjadi kecelakaan disini temen-temen jadi berhati-hati apalagi yang dari arah Sumedang atau dari arah Bandung karena ini terlalu sedikit menurun kalau dipakai Nikung tuh enak cuman takutnya ada yang itu tapi yang lebih pengen lebih enak lagi di sirkuit nggak usah di jalan bebas sambatan kalau di sirkuit tetep sih ada kendalanya ini mau kemana aduh kan udah ke pinggir udah tahu ini tuh dua jalur ini tuh buat ke atas temen-temen sepuluh lagi tuh ini kan nggak kuat nanjang ini yang mobil jalannya kayak gini temen-temen turunan itu sempet saya motocor kesana lurus karena gara-gara ini jalan yang bergelombang jadi istir kemudi motor susah dikendaliin membelok langsung takut jatuh kan biasanya kalau panjang beruntun kayak gini banyak mobil-mobil yang kagak sabaran juga jalannya banyak banget saya pastikan dulu belum pasti jangan dulu oke masuk ini kopling saya agak sedikit keras eh jadi ngeri ngeri sedap oke aduh biasa biasa merah ayo posong hati-hati aduh dah anjay dari tadi ini send modal nah ini tempat peristirahatan kalau misalkan kalian capek temen-temen kalau udah ada tomo koleng asap atau tomo ya enak dipinggir kali itu hancur semua jaman dulu ada ada bang waduh orang makan hari Minggu teh pacaran gua pacarin enggak pacar jalan mulu pacaran ah terlihat sekian dan dipakai kayaknya terbaik aduh setengah ini naik mobil aduh tuh ya amat kalau dengan tersakit ya kasihan sendiri kenapa nggak di depannya nah ini teman-teman cowok yang baik mau kemanapun kaget kita kenapa keren cewe yang diboceng cowok nah ini perbatasan semedang semedang majalengka temen-temen jadi dibatasi sama kali ini nah ini kita masih semedang nah jadi kita baru majalengka yang dulunya tempat disini nih yang tahu lah nih disitu tuh wah disitu kok ada penginapan dulu yang paham aja nih bom bensin cewe ini terlama tertua perbatasan semedang majalengka aduh Alhamdulillah udah nyampe majalengka temen-temen lapar eh kita jam 12.28 tapi kayak tanya disini ada baso enak aduh gimana ya gimana ya nganggung motor itu alah siap boy tuh ngomong hijau juga ngasih yang dulu ngomong hijau 17 detik iya siapa aduh pak santai amat pak dan 17 pak ngomong hijau langsung dan sumedang jet af nah masuk sini juga masih ada temen-temen mobil-mobil gede kayak gini namun ketika masuk sumber jaya dia ada tol masuk situ juga atau sumber jaya sebagian ada yang aneh gitu ya kayak nah malah mulu sih ah ini jalur masih ada temen-temen ke kiri jadi saya bukannya ini karena apa saya rusuh temen-temen karena saya rusuh temen-temen dan dikarenakan mobilnya juga tengah-tengah mulu ya Allah bapak bapak gimana bapak lah takutnya kesenggol doang bro kalau dua baris kayak gitu tuh kan mobil juga jadi mace gimana bapak saya jadi terlambat nantinya kerjanya bapak 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 enak weekend saya kerja jauh-jauh ya Allah saya kasih jalan saya abis jalan waw ada ciwe temen-temen semua cowoknya enggak ciwe lagi temen-temen sama jalanin kasih ini bedain jangan bedain jangan bedain lah waduh harumnya coba-coba bedain sini nari aduh-aduh hati-hati hati-hati aduh cantiknya sih coba tetes ini dong wah putih tol wah bagian ini dulu enggak enggak nengok-nengok woi setia kayaknya dia aduh enggak nengok-nengok lalu ah belok lagi lepas sudah temen-temen lepas sudah temen-temen terima kasih terima kasih terima kasih